Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Bepas Tidak ada henti-hentinya, saya akan membuat tutorial lagi Yaitu cara memperbaiki door closer Atau alat penutup pintu otomatis Yang skrupnya lepas dari kusen pintu aluminium Bisa dilihatkan, ini dia Dudukannya, dudukannya pecah Karena ini kan dibuat dari aluminium Jadi cepat rusak, ini contohnya Ini pintu ini jarang dibuka, jadi dia masih bagus Ini sering dibuka tutup, karena ini adalah pintu masjid Oke, ini dia bahannya sudah saya buat Dari bajah ringan Ini saya sudah gerindah bagian sampingnya Bajah ringan ini ukurannya ketebalannya 0,75 Ini saya sudah buat model seperti ini Panjangnya ini sekitar 13 cm Dan lebarnya sekitar 3 cm Ini tergantung lebar kusennya Sesuaikan saja Oke, ini juga saya sudah bor Ada 3 lubang di setiap sisinya Jadi totalnya 6 Dan saya menggunakan mata bor 4,5 Ini bisa dilihatkan Oke, langsung saja Kita pasang Nah, ini dia Kita akan pasang seperti ini Usahakan bekas sekrupannya berada pas di tengah-tengah ya Nah, seperti ini Setelah kita paskan Pas di tengah Kita lubangi Kita tandai yang sudah kita lubangi tadi Ada 6 lubang ya Kita tandai menggunakan pulpen Atau pensil Nah, setelah kita tandai Kita akan bor Yang kita tandai tadi Menggunakan mata bor 4,5 Oke, kita akan melubangi Melubangnya di bu Yang kita sudah tandai tadi Yang berasa ya Karena ini Bahannya dari aluminium Jadi dia cepat Rusak Jadi kita Tulang-tulang saja Oke Kita pacar saja Videonya ya Oke, ini dia Sudah kita bor Totalnya ada 6 lubang Oke, setelah kita Lubangi Kita paskan kembali Jangan sampai dia bergeser ya Nah, ini kita Masukkan Ripet Ripet Ripetnya ini Ukurannya Nomornya 540 Ini dia Kita paskan Apa Kita paskan Lubangnya ya Dengan Ripet Oke, kemudian kita Ripet menggunakan Tang Ripet Supaya Terpasang dengan kuat Oke Kita tahan dulu Usahakan pas Lubangnya ya Jangan sampai ada yang bergeser Supaya tidak bergeser Kita masukkan lagi Disini Satu Ripet Jangan sampai Pas sudah kencang Lubangnya tidak pas Nanti kita Buat ulang lagi Oke Sudah pas ya Kita Pasang satu saja dulu Oke Kemudian kita Pasang semuanya Kita percepat saja Oke Semua sudah terpasang Ini dia dari Dekatnya Sudah Kuat Sepertinya Oke Selanjutnya Kita ganti matanya Mata bornya Menggunakan Mata bor Bajaringan Ukurannya 8 mil ya Nah ini Skrupnya Yang biasa kita pakai Untuk Apa namanya Untuk memasang Bajaringan ya Terlebih dahulu ini Kita buka dulu Bagian Skrup Tuas Yang terhubung Antara yang Kekusen Sama yang ke pintu ya Kita lepas dulu Ini Untuk Mempermudah kita Memasang tuasnya Supaya dia rapat Karena kalau kita Dalam keadaan terpasang Seperti itu Sangat sulit kita Bor Oke Setelah kita lepas Kita langsung Bor Masuk ke Pusen pintunya Oke Kita Bor Pelan-pelan saja Oke Sudah masuk Selanjutnya Kita pasang Yang di Sebelah kiri Oke Kita Percepatkan Nah Ini dia Sudah terpasang ya Kalau sudah terpasang Seperti ini Kita Akan Kembalikan Memasang Tuas Ya Nah Kita Gabungkan kembali Ke posisi semula Nah Ini kita pasang Kembali Skrupnya Oke Sudah terpasang Jangan lupa Kita Kencangkan Nah Ini saya Menggunakan Tang kombinasi Saja ya Oke Sudah terpasang Kuat Misalnya kita Kita akan Mencoba Ini saya Buka Kemudian Saya Lepas Nah Dia tertutup Otomatis Ya Nah Dia normal Kembali Oke Nah Ini dia Dari Dekatnya Saya Fokuskan Dulu Ya Lihat Rapi Oke Kita tutup Kembali Ya Nah Itu dia Tutorialnya Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Di video selanjutnya Oke Bye Bye Sampai jumpa